As your girl, she'll tell you that I'm back in that pussy like I never left I'ma take all your money till there ain't nothing left I ain't never take a nail and I never will Pull up, pull up, then we raise ya I don't need to talk down on any of you I'ma holla ayo bitch right in front of you Oh, you thought you caught up, but I love you Halo guys, we're lagi di channel CGM Dan gue bakal bikin video update tentang The Journey Jadi walaupun gue baru aja bikin video The Journey Tapi ini bener-bener berbeda Kalo itu lebih ke apa ya, kayak respon gue sebagai pengguna krean remote Gue ngeliat The Journey seperti apa dan lain-lain Nah, ini actually gue bakal coba untuk bahas bener-bener The Journey bakal seperti apa Karena gue juga baru nonton Gamescom Live-nya mereka saat Vios 19 itu istilahnya nunjukin ke publik untuk pertama kalinya Apa sih yang bakal ada di The Journey nanti Dan akhirnya gue juga ngerti Kemarin kan gue cuma tau kayak, oke bakal ada 3 cerita berarti Aless Hunter, Kim Hunter, Danny Williams Dan kita gak tau apa lagi tentang itu Terus jalan cerita seperti apa juga gak tau Nah, disini kalian udah bisa liat bahwa Masih sama kayak kemarin, kita bakal main pake 3 karakter Tapi kemarin kan gue bingung, kayak alur cerita itu bakal seperti apa Nah, ternyata disini semuanya jadi jelas Kalian bisa liat ada timeline-nya di bawah Dari mulai Juli 2018 sampai Juli 2019 Semusim tuh artinya Dan kita punya pilihan 3 pemain Danny Williams, Aless Hunter, Kim Hunter Yang kita bisa mainin Dan ini juga udah di-confirm sama Orang YSports bahwa dia bilang Kita bisa pilih Dan itu bener-bener ada cerita berbedanya nanti Jadi, menurut gue ini sesuatu yang bagus banget Karena ini jauh Ini artinya kayak Viva 18 Satu cerita Aless Hunter Viva 17 juga satu cerita Aless Hunter Ini bakal jadi 3 cerita Bayangin Ceritanya Aless Hunter Itu bakal beda sama ceritanya Danny Williams Dan itu juga bakal beda sama ceritanya Kim Hunter Walaupun Karena timeline-nya cuma semusim Bakal ada beberapa scene yang mungkin sama Tapi kita bisa liat dari sudut pandang berbeda Gitu Jadi misalnya kita Ada satu scene di Mamanantar Mereka bakal Duduk Alexander dan Danny Williams Dan dua pemainnya lagi ngomongin Soal drawing UCL Karena Masing-masing tim mereka itu Masuk ke Liga Champions Dan Kita udah tau dari Sal title-nya nanti kalian bisa liat Video-nya gue bakal kasih di tombol i Biar bisa kalian liat lengkapnya Karena kalau misalnya gue masukin ke sini Pasti kena copyright Di situ itu ada subtitle-nya Ada Jelas bahwa mereka gak bakal segroup Dan ini juga dibahas sama Orang di video ini Jadi emang mereka gak bakal segroup di UCL Tapi Danny Williams bakal segroup sama adeknya dia Jadi ada karakter baru muncul Ini bakal seru Nah jadi misalnya di scene ini ya Di scene yang mereka lagi ngobrol berdua Dan lagi nonton Siaran langsungnya Drawing UCL Kita bisa liat dari perspektif Alex Hunter Kalau kita lagi jalanin cerita dia Atau kita liat dari perspektif Danny Williams Kalau kita lagi Pakai karakternya Danny Williams Jadi ini sesuatu yang sangat menarik menurut gue Ini artinya Di FIFA 19 itu ntar bakal ada Tiga cerita Dan itu harusnya durasinya Jadi tiga hal lipat Durasi FIFA 18 dan FIFA 17 The journey dari sebelum-sebelumnya Dan mereka pun bilang bahwa Ya FIFA 18 emang Kita cuma ngasih sedikit teaser istilahnya Untuk kalian pake Danny Williams Dan juga Kim Hunter Sedikit doang Jadi bener-bener ini bakal di stretch out Ceritanya Selama semusim Dan Ya Ini bakal seru banget Jadi The journey kali ini Bener-bener bukan cuma Soal Alexander loh Jadi bener-bener ini Ada Karakter lain Ada Pemain-main lain juga Terus tadi Kita udah liat juga Bahwa bakal ada Udah denger bahwa bakal ada Adeknya Danny Williams Yang artinya Kemungkinan besar nih Karakter-karakter baru Juga bakal muncul Di The journey nanti Bukan cuma sekedar Tiga karakter ini Dan mungkin Garrett Walker mungkin masih ada kali ya Jadi rival Hunter mungkin kita gak tau nanti Karena Kayaknya Sayang banget Kalau misalnya diapusin kan Karakter Garrett Walker itu Cuman harusnya sih Tetap ada Nah terus kita lanjut lagi ke Pembalasan selanjutnya Ini adalah tentang Klub yang bakal dibela Alex Hunter di Series The journey nanti Real Madrid Jadi Real Madrid itu pastinya Pilihan satu-satunya Jadi kita gak bisa pilih tim Gak seperti Viva Lombola semaren Dimana kita bisa pilih Antara Beberapa tim PSG Bayern Sangat tau lagi ya Apu gue lupa waktu itu Pokoknya kita bisa Ada pilihan timnya Tapi untuk ini enggak Bener-bener ceritanya Emang Hunter bakal main di Real Madrid Apa yang terjadi Karena Dari dulu pun kita udah tau Bahwa Hunter emang Salah satu mimpinya Untuk main di Real Madrid kan Kita udah tau itu Dan Ini yang juga Sempet bermasalah Karena tiba-tiba Ronaldo pindah Yang artinya Ada beberapa scene Yang pastinya Ilang mungkin Karena Ya Ronaldo cover starnya FIFA EA Sports Yang artinya Mereka itu bisa Bener-bener kayak langsung Ngerekam Ronaldo Dialognya sama Alex Hunter Gitu loh Dan ini pastinya Seru banget Harusnya Tapi karena Ronaldo pindah Dan yang enggak mungkin Tetap Di The Journey Ntar Ronaldonya Stay di Madrid Akhirnya Jadi bakal berubah nanti Dan Gue masih enggak tau Bakal seperti apa Apakah ntar ada Pemain lain yang bakal Ngisi tempat Ronaldo Atau ceritanya bakal Bener-bener diubah Kita masih enggak tau Tapi yang jelas Mereka bilang bahwa Mereka bisa handle ini Jadi walaupun mereka Sempet ketataran sedikit Sempet kaget Karena mereka enggak Nyangka sama sekali Bahwa Ronaldo Buka pindah ke Juventus Tapi mereka akhirnya Bisa handle ini Dan mereka bilang Ya tim kita Cukup kompak Untuk nanganin ini bersama Jadi hopefully Mereka bisa lakukan Suatu yang bagus Karena Kalau misalnya mereka Cuma sekedar ngilangin Scene-nya Ronaldo doang Bersama Alex Hunter Itu kan jadi bikin Berkurangnya cerita Jadi enggak seru Malah Nah Pembahasan soal Real Madrid Ini mereka bilang bahwa Karena Tahun ini Satu-satu klub Yang bakal Dimainan sama Hunter Adalah Atau Hunter main buat klub ini Adalah Satu doang Real Madrid Mereka jadi punya Apa ya Kebebasan untuk mereka Lebih Dalam lagi Detail lagi Ke klub ini Kalau waktu itu Tahun lalu FIFA 18 Ribet Karena mereka ada Beberapa pilihan gitu loh Jadi mereka harus Berberantar ke semua timnya Untuk mereka misalnya Rekam dialog pemain Atau mereka rekam Ruang ganti dan lain-lain Itu terlalu Apa ya Costnya mungkin terlalu besar Waktunya yang bakal dipakai Juga terlalu besar gitu loh Jadi mereka Anggap itu enggak worth it Makanya mereka siapin Buat the journey yang ini Dimana Ini Real Madrid Berarti kita bakal Sampai masuk ruang ganti Bahkan mereka bilang Kita ada Bakal ada dialog Sama pemain-pemain tertentu Di Real Madrid Terus juga Kita ada Satu lagi yang baru Dan ini belum pernah ada Di FIFA 17 Ada beberapa pilihan Dimana kita tuh Bisa ningkatin Atribut kita Sesuai dengan Pemain mana yang kita Melatihan bareng Jadi misalnya Alessandro latihan bareng Ramos Itu Stats defining dia Bakal naik At least kayak gitu Yang gue tangkapnya Gue gak tau ini Bener atau enggak Tapi yang gue tangkap Dari omongan mereka itu Terus misalnya Dia latihan sama Garrett Bell Mungkin kecepatannya Bakal meningkat Finishingnya meningkat Kalau dia latihan sama Benzema Jadi intinya adalah Ini bakal mempengaruhi Jalan ke depannya Alessandro Dengan siapa dia berlatih Dia lebih deket Sama pemain mana Di Madrid Yang garis besarnya adalah Ya ini Bener-bener Real Madrid Kita bisa ngeliat Secara detail nantinya Dan bakal seru banget Itu Terus juga pastinya Emang ini Real Madrid kan juga Bagian dari La Liga Dan La Liga itu Baru aja dapet License Fullnya UCL kan Treatment Eh UCL lagi License fullnya FIFA kan EA Sports Ada di EA Sports Ada di FIFA 19 nanti Jadi kayak intinya adalah Ini treatmentnya bakal Sama kayak Premier League sekarang Dimana kita bakal Neliat real face Banyak banget Terus dimana kita bakal Liat stadion full Semuanya Kecuali Camp Nou Di La Liga Terus juga muka manager Bakal ada di semua Dan ini bakal bikin De Joni juga kena Kecepatan pastinya Karena itu artinya Alessandro bakal main di La Liga Dan ini bakal main bersama Tim Madrid Yang pemain-mainnya Mayoritas udah Punya muka asli Real Skane Nah nama-nama kayak Odrio Zola Bahkan main-main yang baru Kayak gitu Main muda Marco Ciorente Terus juga Asensio Lucas Vazquez Terus Ceballos Dan lain-lain banyak Itu semuanya udah di scan Gue udah liat Dan bagus banget men Jadi ini bikin The Journey semakin seru pastinya Cuma karena soal Scanface itu Menurut gue itu bikin Jadi lebih realistis Kita kayak bener-bener nonton TV Karena waktu itu Kalau kalian perhatiin Saat kita main pake Alex Hunter Dan kita Kita kemana dulu ya Viva 17 tuh Kita dipinjemin ke Atau 16 ya Yang kita Eh Gue sampe lupa Yang kita dipinjemin 17-17 17 tuh 16 belum ada di jalan nih bang Kita dipinjemin Cason Villa Kalau gak salah ya Dan kita kan sempet main Berarti kan buat tim itu kan Terus kan kita ngeliat kayak Keseluruhan timnya Satu latihan Cutscene-cutscene tertentu Terus kan ya Pemain itu kan gak semuanya Di scan gitu loh Di S1 Villa Dan itu bikin jadi kayak Aduh Mager banget Gue sih annoying banget Liatin muka-muka Generic face-nya Viva gitu Nyebelin banget Nah ini Karena kita main buat Real Madrid Ntar akhirnya Kita bakal liat Banyak banget real face Ditambah lagi manajernya Lopetegi Juga dapet scan Kalian udah liat Mungkin sempet bocor Dimana-mana Karena Beberapa manajer La Liga Mayoritas harusnya sih Dapet scan Seperti Premier League udah jadinya Jadi bener-bener Ini luar biasa banget sih Makin Makin bikin The Journey tuh Apa ya Kayak autentik gitu loh Berasa aja Gue gak tau apakah Copa Del Rey License-nya ada Di Viva 19 nanti Tapi Kalo misalnya Gak ada pun Yaudah lah Kan anyway juga Mardet pasti fokusnya Ke Al Diga sama Ucael Karena itu semuanya Fully licensed gitu loh Jadi itu aja udah bikin seru banget Kalo misalnya Copa Del Rey Ternyata di license juga Ada lisensi resminya Wah gila pecah sih The Journey pecah banget Dan itu bakal bikin gue juga Jadi pengen banget main Career mode di Spanyol Bakal seru banget nanti Nah jadi Sejauh ini sih Itu Untuk Apa yang kita Tau tentang The Journey pastinya Ntar kalo misalnya ada update lagi Mungkin gue bakal Bikin video lagi Kalian Karena Sejujurnya Kalo misalnya kita Mengemsampingkan Apa yang kemarin gue bilang Di video The Journey sebelumnya Dimana gue Justru lebih ngomongnya ke Ya kenapa Ini gak bisa diimplementasikan Ke Career Mode Dan lain-lain tahun ini Tapi kan gue bilang juga bahwa Ya mungkin nih Percobaan aja Untuk FIFA 20 Nanti semuanya ini Bakal ada di Career Mode Dan itu bakal seru banget gitu kan Tapi Ya kita nikmati aja lah FIFA 19 kita punya The Journey Dan ini pun juga Season terakhir Jadi nikmati aja Dan sejauh ini pun FIFA 17 FIFA 18 Gue mainin The Journey Gue enjoy banget Walaupun emang Gue main cuma sekali gitu loh Ini emang bukan Tipe permainan Atau tipe Game Mode Yang kayak Career Mode Yang gue bisa main Selama setahun full Dan gak bosen Ini adalah game mode yang Karena Story Mode Jadi kayak Kalo misalnya Kita udah tau Alur ceritanya Yaudah Gitu kan Jadi makanya itu Buat kalian yang Belum nonton sama sekali Belum tau Apa itu The Journey Gue saranin kalian langsung Cek description di bawah Itu ada playlistnya Ada linknya Bisa cek Dari musim pertama FIFA 17 The Journey Dan musim kedua Gue mainin full semuanya Kalian bisa liat dari episode pertama Supaya nanti Begitu kita mulai series The Journey Di musim ketiga ini Bersama Alex Hunter Kalian udah tau ceritanya Seperti apa Soalnya itu bener-bener Lanjutan Musim ketiga Kita udah jalanin Dua musim sebelumnya Di dua edisi FIFA Sebelum 19 Gitu Jadi supaya kalian Gak ketinggalan gitu Istilahnya Karena gue tau Ada beberapa kalian yang Misalnya Pemain pass gitu kan Pasti kan gak tau Apa itu The Journey kan Makanya itu gue saranin Buat kalian Coba nonton dulu Dari awal Itu ada ceritanya Bahkan di episode pertama Season 1 tuh Ada cerita Alexander kecil tuh Jadi bener-bener Menurut gue worth it banget Buat kalian nonton Karena ya istilahnya Kayak kalian nonton TV Nonton movie lah Nonton film Karena kan Jalan ceritanya kan kayak gitu Ada cutscene-nya segala macem Ditambah lagi bola Buat kalian yang suka bola Seru banget pastinya Jadi gue saranin Kalian nonton dulu Dari awal Dan Ya sejauh ini Itu aja yang kita tau Untuk The Journey Untuk Danny Williams Teamnya apa juga Kayaknya sih dari covernya MU United Kemungkinan besar Dan berarti nanti Di final UCL Ya kemungkinan Madrid bakal ketemu United gitu kan Cuman kita masih gak tau lah Ntar bisa aja berubah Atau gimana Kita gak tau Dan gue juga masih Gak sabar untuk liat Peran Ronaldo Di The Journey ini Bakal seperti apa Karena dia udah main Buat Juventus Bukan lagi Real Madrid Tapi Kita tau pasti EA Sports mau Coba untuk Gimanapun caranya Bikin Ronaldo Terkait lah Involve gitu Di The Journey ini Entah dia Ketemu di perempat final Kayaknya Juventus Alex Hunter Dan lain-lain Ketemu Ronaldo Atau misalnya Di balik layar Misalnya lagi Makan malem Ketemu Ronaldo Atau gimana Ngobrol Itu bakal seru banget Menurut gue bakal jadi sentuhan yang bagus Karena kita tau bahwa mereka udah punya rencana sebenernya tuh Buat Alexander sama Ronaldo Tapi semuanya gagal Jadi Ya kita liat lah Dan kita apresiasi ntar seperti apa Perjuangan mereka Karena Itu artinya apapun yang kita liat nanti Di full game release nya Itu adalah Itu adalah Bener-bener usaha keras mereka Untuk Istilahnya ganti Alur cerita loh Di sisa waktu yang tinggal beberapa bulan sebelum rilis lagi Itu Menurut gue Perjuangan hebat buat mereka Jadi Kita harus apresiasi itu Dan pastinya Series The Journey bakal hadir di Channel CJM Di saat Hari pertama Vivo 19 rilis nanti Jadi kalau langsung tunggu aja itu Dan buat Yang belum nonton Seperti yang udah gue bilang Langsung nonton dulu Dari awal Season pertama Dan season kedua Gue bakal taruh linknya di bawah Gue bakal taruh linknya di tombol i Dan juga di end screen annotation nanti Jadi itu aja gue untuk video ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys I wanna stay I'll see you in the next one I'll see you in the next one Bye guys Bye guys Bye guys